Pada video ketiga ini dari seri cara menggunakan multitester analog kita praktekkan cara menggunakan mode AC dengan sumber tegangan yang berasal dari PLN kita gunakan terminal ini sebagai sumber tegangannya lalu kita ukur dengan menggunakan proof karena ini adalah mode AC maka untuk penggunaan proof kita tidak perlu khawatir terbalik sedangkan skala-skala yang digunakan adalah 10 hingga 1000 volt sedangkan listrik PLN tegangannya adalah 220 volt sehingga kita sudah pastikan skala yang digunakan adalah maksimal 250 volt kita tes dengan menempelkan proof pada terminal yang memiliki tegangan ini langsung saja kita tempelkan proof mana yang akan kita tempelkan pada terminal tidak perlu khawatir terbalik karena ini adalah tegangan AC karena skala yang digunakan adalah 250 volt maka yang kita baca adalah angka atau tulisan yang berwarna hitam ini dengan skala 0 sampai 250 volt dan yang kita baca adalah poin yang paling atas ini jarum menunjukkan pada poin 215 karena skala yang digunakan adalah 250 maka setiap stripnya nilainya adalah 5 lalu kita coba menukar posisi proofnya apakah pengukurannya masih sama terlihat pada jarum tampilan dari multitester ini masih menunjukkan pada poin yang sama yaitu 215 kita lihat pada jarumnya menunjukkan strip pada strip yang ketiga pada skala 250 jadi artinya tegangannya adalah 215 volt dimana selamat menikmati Terima kasih.